Hai Finet Lovers, balik lagi sama aku Alin di channel youtube kesayangan para pemanah Indonesia apalagi kalau bukan di Finet Aceri Official nah feel of this video kali ini aku mau bagiin tips lagi ke kalian nih terutama buat kalian yang sering latihan di area yang permukanya itu gak stabil atau gak datar ya nah kalian pasti penasaran kan tips-tips apa aja yang bakal aku kasih ke kalian makanya tonton video ini sampai habis ya tapi sebelum aku mulai videonya jangan lupa di klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Aceri Official nah feel of seperti yang kalian tahu memanah atau berlatih panahan di permukaan yang gak stabil atau gak datar itu memiliki tantangan tersendiri ya saat permukaan tanah tidak stabil, keseimbangan dan postur tubuh kita itu bisa terganggu loh dan ini tuh bisa mengganggu akurasi tembakan kalian jadi penting banget buat kalian tahu gimana sih cara mengatasi permukaan tanah yang tidak stabil atau datar ya kalian jangan khawatir karena disini aku bakal kasih kalian tips-tipsnya apa aja nah yang pertama kalian itu harus bisa memahami kondisi lapangan sebelum kalian memulai latihan atau kompetisi panahan ya kalian bisa melakukan survei singkat di tempat kalian berdiri maupun bergerak ya feel of kalian bisa cari tahu titik-titik yang stabil dan datar untuk menempatkan kaki kalian kalau memangnya kalian harus berdiri di tempat yang tidak rata atau tidak stabil setidaknya kalian sudah punya bayangan nih bagaimana cara kalian mengatur postur tubuh kalian nah yang kedua kalian harus mengatur posisi kaki kalian dengan benar setelah kalian mengetahui kondisi lapangan kalian selanjutnya harus mengatur posisi kaki kalian dengan benar ya feel of jika permukaannya tidak datar atau miring kalian bisa mencoba untuk mengatur posisi kaki kalian agar tetap stabil jika salah satu kaki kalian berada di area yang lebih rendah seimbangkan tubuh dengan cara sedikit menekuk lutut pada kaki tersebut jangan memaksakan posisi kalian itu tetap tegak ya karena itu bisa membuat keseimbangan kalian terganggu seperti itu nah yang ketiga kalian bisa lebih fokus pada keseimbangan tubuh kalian ya feel of keseimbangan adalah kunci utama untuk kalian memanah di permukaan yang tidak stabil atau tidak datar ya usahakan agar pusat gravitasi kalian itu tetap rendah dan tetap terkendali oleh kalian dengan pusat gravitasi yang lebih rendah kalian akan lebih mudah menyesuaikan posisi walaupun tanah yang kalian pijak itu tidak stabil atau tidak datar nah yang keempat kalian bisa menggunakan teknik penafasan dengan cara yang benar teknik penafasan yang baik bisa membantu kalian untuk menyeimbangkan tubuh kalian dan bisa membantu kalian agar tetap lebih fokus dengan penafasan yang terkendali tubuh kalian itu akan lebih stabil ya feel of dan kalian bisa mengatasi gerakan atau getaran yang terjadi karena permukaan yang tidak stabil atau tidak ratas nah yang kelima kalian bisa latihan di berbagai kondisi lapangan ya cara terbaik untuk mengatasi kondisi lapangan yang tidak stabil atau miring adalah dengan cara kalian sering berlatih di berbagai macam kondisi lapangan kalian bisa mencoba latihan di lapangan yang berbatu, berumput, atau bahkan di area dengan kemiringan tertentu lovey love semakin sering kalian latihan di kondisi yang berbeda maka semakin baik juga kalian beradaptasi dalam lapangan yang berbeda-beda seperti itu feel of nah yang keenam kalian itu harus tetap tenang dan harus tetap percaya diri lapangan yang tidak rata memang sering menambah tekanan dalam pelatihan atau kompetisi ya feel of tapi dengan persiapan yang baik, latihan yang cukup, dan kepercaya dirian kalian kalian itu bisa mengatasi lapangan tersebut setiap pemanah pasti pernah menghadapi kondisi yang menantang ya feel of kuncinya adalah tetap fokus pada teknik yang kita punya dan tingkat kepercayaan diri kita seperti itu nah feel of itu dia tips dari aku bagaimana sih cara memanah di tempat yang tidak rata atau tidak stabil semoga tips dari aku ini bisa membantu kalian untuk tetap menjaga performa saat kalian berlatih maupun bertanding di kondisi lapangan yang kurang ideal ya Finet Lovers nah kalau misalnya kalian mau langsung praktek nih diajarin bagaimana sih cara menaklukkan kondisi lapangan yang kurang stabil atau yang tidak rata kalian bisa law private coaching atau ikut training center di Finet Academy gimana caranya caranya kalian tinggal hubungi nomor admin di bawah ini atau kalian lagi cari peralatan panahan yang bisa untuk menunjang keatletan kalian atau buat kalian yang hobi juga kalian bisa langsung check out di e-commerce kita yang ada di Tokopedia, Shopee, sama di Bukanapakita nah kalau misalnya kalian mau cari peralatan panahan lain sambil konsultasi gratis sama staff Finet Archery juga boleh banget caranya gimana caranya kalian bisa langsung datang ke store kita yang ada di cabang Bandung, Jakarta, dan Solo atau kalau misalnya kalian mau lihat-lihat dulu produk kita boleh banget nih kalian bisa langsung aja klik link di bawah ini nanti linknya aku taruh di SITSI juga ya dan jangan lupa juga follow instagram kita di atfinetarcheryofficial karena di instagram kita juga kita bakal bagikan hal-hal menarik seputar dunia panahan nah feel of segitu dulu tips yang aku kasih ke kalian di video kali ini buat kalian yang suka sama videonya jangan lupa di tekan tombol like-nya nah buat kalian yang mau request aku bahas apa atau nge-spill barang apa atau kalian punya pertanyaan lain seputar dunia panahan juga boleh banget kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar ya dan jangan lupa juga share videonya ke teman-teman kalian supaya tips yang aku bagiin bermanfaat buat orang banyak juga nah buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Acheryofficial bye-bye halo Finet Lovers aku juga mau ngingetin dan mau ngajak kalian buat tonton video kita yang lainnya di sebelah sini ditonton ya